Kali ini ada kasus ilegal drilling nih Kejaksaan Negeri Jambi menangani puluhan kasus pengeboran minyak ilegal atau ilegal drilling Sejak 3 tahun terakhir dengan pelaku rato-rato adalah sopir nih Sedangkan pemodal jarang tersentuh dalam perkara tersebut Nah ini sering nih Setiap bawain kasus ilegal drilling nih Dak kati satu pun pemodal yang ditangkap nih Aduh apa nih Kita pantau Di pantauan Bang Jek Berdasarkan data Kejari Jambi pada 2020 menerima 22 surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP Tahun 2021 sebanyak 15 SPDP Dan sepanjang Januari sampai awal Oktober 2022 Kejari Jambi baru menerima 11 SPDP perkara ilegal drilling Dengan total selama 3 tahun terakhir Sebanyak 48 SPDP yang diterima Hal ini merupakan perkara gabungan antara kejati yang berkasnya dilimpahkan oleh penyidik Polda dan Kejari Jambi Kasih pidum Kejari Jambi Irwan Syafari mengatakan Dari puluhan perkara yang ditangani pelaku rata-rata adalah pekerja seperti sopir yang mengangkut BBM ilegal Dengan jumlah barang bukti yang diamankan dalam perkara tersebut beragam Terbanyak barang bukti yang diamankan sebanyak 18.000 liter Barang bukti lainnya ialah sejumlah kendaraan pengangkut, mobil pihak ketiga hingga kendaraan menggunakan tangki modifikasi Kekas perkara kami terima dalam bentuk splitan Sudah di split oleh BPD Di tanggal 22 September Kemudian kami P18 pada 22 September juga Dan kami kasih perlindung P19 pada tanggal 29 September Iqbal Cek TV melaporkan